yang kelima faedah maca salawat adalah dicukupinya kegelisahan dunia dan akhirat kalau orang maca salawat itu gelisah dunia akhirat sama Allah dicukupi dahilnya apa dahilnya adalah pendek aja ya ini agak panjang ini asal aja kalau ini banyak syaratnya jahit bagus dan ini banyak sekali dedaksin macam-macam tapi saya ambil yang pendek saja ya Rasulullah bagaimana menurut panjang dengan kalau saya selalu bersolat kepada engkau ya Rasulullah selalu bersolawat kalau begitu kalau begitu Allah akan cukupi apa yang menjadi gelisahmu di dunia dan di akhirat istilah untuk jahit selawat terus ya selalu terus tapi kita akan ngafalin Quran ya jadi dua jadi selawat kita juga banyak wiritannya tapi kalau ada kata-kata cukup selamat dari bisa nganggur Quran selamat kurang selalu bisa ya selawat Allah akan cukupi buktikan ya Allah akan cukupi apa menjadi kegelisahan kita menjadi kejaman kita tapi bukan berarti kita itu selalu kaya raya ya Hai muncul itu cerita dalam cerita yang saya beritahu itu waktu itu beliau ketika diaman menikah diaman itu anaknya sampai nangis gabin susu nggak punya uang beliau sampai segitu bayangkan Hai muncul ini hampir setiap hari bukan hampir ya setiap hari mimpi Rasulullah selalu Rasulullah selalu sampai ini yang cerita temannya sampai suatu ketika Hai muncul itu ketika liburan beliau itu ujah gremis naik di lantai-lantai paling atas kehujanan gremis gremis itu beliau wita di atas Hai muncul kenapa engkau disini kan ini hujan-hujan ini liburan apa kata beliau sambil menangis apa sudah tiga hari saya belum mimpi Rasulullah tapi apa yang terjadi beliau itu anaknya beliau menangis enggak ada uang akhirnya kata Rasulullah mimpi Rasulullah mimpi kamu nggak usah khawatir kamu nggak usah khawatir masalah harta kalau sampai kamu itu enggak punya harta nanti aku sendiri akan menggendong gandum makanan ke rumahmu akhirnya beliau bangun tidur gak langsung ada orang nganter bukan malaikatnya orang nganter hajatan apa maksudnya ya kayak mungkin ada tetangga kita hajatan kita dikirim gitu langsung ada orang nonton setelah beliau bangun jadi jangan dikira kemudian uang melimpah-limpah sampai bengung naruh dimana ya semua bang menolak karena terlalu banyak nolnya angkanya itu ya bukan begitu tapi begitu ya bisa kalau kamu mau begitu ya coba saja faedah yang selanjutnya adalah orang yang baca salawat itu terbebas dari nifak dan bebas dari api neraka dalam sebuah hadis perhatikan ini hadis apa namanya ini ada satu rawi yang tidak dikenal tapi yang lainnya siqot semuanya jadi sangat kuat pertahu jawaban hadis ini salawat sekali jaminannya Allah pasti akan menurunkan rahmatnya sepuluh kepada hamba tersebut salat kepadaku sepuluh sama dengan Allah memberikan rahmatnya seratus pasti nggak pakai in langsung sya'allah padang siapa yang membaca salat kepadaku seratus jaminannya Allah akan menulis diantara dua matanya terbebas dari nifak dan terbebas dari neraka dan besok hari kiamat Allah akan menempatkannya dengan para syuhada cek orang yang raja baca salawat itu matanya enak dipandang minimal kita melihatnya tidak seperti orang preman kita lihat dia tidak seperti orang yang nakal cek itu orang kalau dibaca salawat itu matanya menunjukkan mata orang soleh siapun dia siapun dia cek aja kalau kamu tahu ada orang baca salawat Insyaallah dia bukan wajah-wajah orang yang banyak maksiat kamu sekali lagi saya sering menyampaikan kamu boleh berbohong dengan kata-katamu dengan bibirmu tapi kamu tidak bisa berbohong dengan wajahmu paham tak? wajah itu nggak bisa dibohongi orang bisa ngomong saya ini orang soleh orang alim tapi wajahmu nggak bisa dibohongi kalau aku ingin barua dari nifak baca salawat minimal sehari 100 tapi kita kan nggak 100-500 kalau 1000 itu malah orang tidak akan meninggal sebelum melihat tempatnya di surga sebelum meninggal saya ini saya ini sudah sering lihat orang sebelum meninggal dan dia ceritain saya bener ini bener orang sebelum meninggal itu ceritanya itu selalu benar banyak oh saya melihat Masya Allah indah saya ketemu di taman yang sangat enak oh saya ketemu sama orang di tempat yang bagus oh ada malaikat datang putih-putih saya sering mendengar begitu saya bukti sebelum meninggal dunia telefon Habib Zufri wai Habib Zufri doakan saya jangan lupa doakan untuk saudaramu ini sesungguhnya saya sudah mencim bawa surga di belakang saya begitu nggak lama kena bom itu jadi orang soleh itu meninggalnya itu sudah ada feeling gitu sudah faham sudah bawa surga sudah kelihatan dari mana tahu begitu bukan tiba-tiba datang kayak itu ada amalannya amalannya apa nggak usah aneh-aneh nggak usah aneh-aneh kok ikhlas karena Allah baca Quran tadi dan salawat Insya Allah meninggal dunia kita akan dikasih Allah kabar gembira